Dengan berakhirnya kepemimpinan Pak Jokowi dengan seluruh nilai catatan positif dan kekurangannya, sinyal-sinyal yang menghendaki perubahan itu kita melihat hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Mas Anies ini adalah simbol paling representatif dari arus besar nasionalis religius. Kami yakin bahwa sosok Mas Anies ini berpeluang besar untuk menang. Semakin terbentuknya koalisi yang konkret, yang real, itu mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa pemilu akan jadi, bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan kurang dari satu tahun menjelang pemilu, pembahasan publik masih bicara soal jadi atau tidak jadi pemilu. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Kepo, kenal politik obrolan pemilu anak muda. Masih bersama saya, Teofilus Ivan, yang akan menemani sesi Kepo pada kali ini. Nah, video opening ini agak beda nih, karena saya baru aja siap-siap untuk bertemu narasumber kita, yaitu Kepala Departemen Politik PKS, Nabil Ahmad Fauzi. Nah, seperti apa obrolan kami dan apa aja yang kami bahas, yuk ikuti perjalanan kami. Nah, Sobat Medkom, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Nabil, Kepala Departemen Politik dari PKS. Halo Bang Nabil, Assalamualaikum, apa kabarnya Bang Nabil? Waalaikumsalam, Mas Teo, Alhamdulillah sehat. Habarnya baik, Mas Nabil? Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Nabil, ini kan kita masih dalam suasana Ramadan. Boleh tahu nggak ini kesubukan Bang Nabil selama bulan Ramadan ini ngapain aja nih, Bang? Ya, tentu selain aktivitas ibadah Ramadan, aktivitas sosial dan politik terus berjalan, agenda-agenda kepartaian juga terus berjalan. Karena ya kita mengukur ini suhu politik, walaupun Ramadan tetap berjalan ya. Kemudian, aktivitas sosial kita di tengah masyarakat juga terus berjalan. Posisi ngajar di kampus juga tetap berjalan. Jadi, semuanya masih tetap berjalan dengan biasa. Oke. Nah, Bang Nabil, sesuai dengan topik dari Kepo, kan kita biasa membahas pemilu nih. Nah, kalau kita lihat data dari KPU, ini kan disebutkan bahwa 107 juta pemilih di 2024 nanti adalah pemilih muda. Antara usianya 17 sampai 39 tahun. Nah, dari Bang Nabil sendiri, melihat data ini dari KPU seperti apa sih Bang Nabil? Iya, jadi data ini memang sudah menjadi perhatian. Bukan saja, saya yakin bukan saja kita di PKS, tapi hampir seluruh partai-partai juga mengkaji ini. Karena ini satu angka yang penting bagi kita untuk melihat bahwa signifikansi generasi muda di 2024 itu sangat luar biasa. Kemudian, kalau kita kaitkan dengan fakta bonus demografi kita yang akan berlangsung sampai 2035 dan 2045 itu, ini kan satu kombinasi yang sangat menarik. Nah, tentu kami sebagai partai politik, tentu sangat concern. Tapi poinnya yang ingin kami tekankan bahwa kami memandang persentase ini bukan sekedar angka. Tapi kami ingin melihat bahwa peran generasi muda, generasi milenial, generasi Z, apapun itu sebutannya, pada konteks perannya atau posisinya sebagai subjek. Jadi bagaimana kemudian kami ingin mendorong memberikan ruang seluas-luasnya kepada generasi muda, generasi milenial, untuk ikut berperan, ikut-ikut berperan aktif, berpartisipasi dalam konteks politik di negeri ini. Karena sejatinya dengan angka yang sangat signifikan itu, peran mereka akan sangat menentukan. Jadi kalau hari ini kita melihat satu postingan di media sosial bisa menggemparkan dan mengubah perhatian publik, bagaimana kalau kemudian satu jumlah yang sangat signifikan ini bergerak bersama, pasti impact-nya akan sangat luar biasa. Nah, itu yang menjadi concern kami di PKS, bagaimana kemudian generasi muda ini diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk ikut serta dalam politik, pembangunan, dan pemerintahan Indonesia ke depan. Nah, tadi kan Bang Nabil bilang bahwa data ini menjadi perhatian dan juga concern dari PKS. Nah, boleh nggak Bang Nabil di-spill gitu kalau bahasa anak muda-nya, bagaimana sih strategi PKS untuk meraih suara dari anak-anak muda ini? Apakah data dari KPU ini dalam tanda kutip mengubah cara PKS berjualan untuk menggaih suara anak muda nanti? Iya, ada beberapa hal ya. Yang pertama, kami mengubah logo. Mungkin publik juga sudah tahu bahwa kita berganti logo, dari logo lama ya, kabah hitam, kemudian menjadi bulat orange ya. Tentu ini salah satu poin kita, kami ingin hadir lebih hangat, lebih segar gitu ya. Kemudian juga lebih bisa diterima oleh generasi muda. Itu satu hal. Yang kedua, selain juga kemudian tampilan logo, tapi kami juga membawa kultur baru ya, untuk kemudian bagaimana partai ini, partai kader ini, partai ini bisa berperan sebagai partai yang modern. Karena kita tahu bahwa ada jarak antara generasi muda dengan politik, bukan saja dengan partai politik, tapi dengan politik. Nah, itu yang kemudian kami coba hadir. Untuk kemudian tidak berjarak, salah satunya adalah memastikan bahwa partai politik hadir sebagai organisasi modern. Yang kemudian bisa dijangkau bukan saja secara konvensional, tapi juga secara digitalized. Oleh karena itulah kami mengedepankan good party governance untuk kemudian hadir di seluruh platform digital dan juga konvensional untuk bisa diakses 24 jam dari manapun oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Yang kedua, dalam konteks itu tadi, kami punya kebijakan afirmatif. Dalam konteks nanti, kontestasi pemilu 2024, kami sudah mengeluarkan kebijakan secara resmi bahwa ada kebijakan afirmasi kuota 30% dalam setiap dapil. Di semua dapil, di seluruh tingkatan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu wajib diisi oleh representasi generasi muda. Jadi bukan saja afirmasi kepada kelompok perempuan yang merupakan amanat undang-undang, tapi kami membuat kebijakan sendiri. Bahwa kalau kita serius memberikan ruang kepada teman-teman generasi muda, ya kawan-kawan saya juga, itu kita secara serius menyediakan ruang. Ayo, kami mengundang bukan saja internal kader PKS, anggota PKS, tapi juga pihak eksternal dari generasi muda yang mau berkiprah, mengabdi, kami buka ruangnya, sejauh memang mereka setuju dengan visi-misi kami, dengan platform perjuangan kami, yang tentu sebenarnya kami yakin, karena kami juga partai terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, kita punya cita-cita yang sama. Kita ingin melihat Indonesia yang semakin baik, Indonesia yang berubah menjadi lebih baik, tinggal kemudian pilihan-pilihan itu ada di generasi muda, dan kami yakin dengan perubahan-perubahan yang kami lakukan ini, kami bisa mempertipis jarak, mendekatkan, atau bahkan kita ingin tidak berjarak dengan teman-teman generasi. Selain tugas dan tanggung jawab tadi yang sudah Bang Nabil jelaskan, ada nggak sih Bang sebagai politikus muda dari PKS, ada nggak tugas dari pimpinan PKS kepada Bang Nabil untuk secara khusus menggayat suara anak muda di pemilu 2020? Iya, kalau peran untuk menggarap segmen kepemudaan, kita punya bidang kepemudaan. Di situ ada Dr. Gamal yang membidangi kepemudaan, mereka memang yang konsen dan spesifik menggarap isu-isu kepemudaan. Tapi, di luar daripada bidang kepemudaan, PKS periode kepemimpinan Presiden Ahmad Seiko, itu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap hadirnya peran pemuda di dalam pentas kepartayaan. Kalau kita bisa lihat ya, para jubir-jubir PKS itu relatif mayoritasnya adalah tokoh-tokoh muda, yang mungkin tidak kita temukan di teman-teman kami di partai lain. Ya, tentu partai punya otonomi pengelolaannya sendiri. Tapi, kami melihat bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Partai, jajaran pimpinan partai, dengan menampilkan sosok jubir-jubir muda, merepresentasikan suara partai di pentas publik, itu menunjukkan bahwa partai ini serius. Partai ini bukan hanya gimmick, menjanjikan peran dan keterlibatan bagi pemuda, tetapi langsung konkret, memberikan peran dan tanggung jawab percaya, memberikan trust kepada generasi muda, anak-anak muda, untuk tampil merepresentasikan sikap-sikap partai di ruang-ruang publik. Oke, nah Sobat Medkom, mungkin penasaran juga nih, gimana sih kelanjutan obrolan kita, Bang Nabil, biar kita lebih nyantai, mungkin kita pindah posisi kali ya? Siap, siap. Mungkin di arah jalan, Mas. Baik, mari ke ruangan. Nah, Sobat Medkom, kalau tadi kita udah dengar gimana pandangan Bang Nabil, soal data pemilih anak muda yang banyak, dan juga bagaimana cara PKS menggayar anak muda, sekarang kita masuk ke menu utamanya nih. Bang Nabil, kan dalam pemilih 2024, baik bagi masyarakat umum, dan juga mungkin bagi pemuda capres, pemilihan capres dan juga capres adalah magnet utamanya. Nah, menurut Bang Nabil, sebagai politikus muda dari PKS, sebenarnya apa sih bang harapan, atau juga apa yang diharapkan oleh anak-anak muda terhadap susok capres di masa mendatang? Yang pasti, setiap momen pergantian kepemimpinan, isu yang paling utama, yang saya pikir itu mendominasi isu adalah perubahan. Ya, artinya terlepas daripada apakah yang lama mencalonkan kembali atau seluruhnya sosok baru, tapi yang tidak bisa dilepaskan adalah adanya keinginan kuat, adanya aspirasi yang kuat bahwa kita ingin berubah menjadi lebih baik. Kan itu pasti. Nah, oleh karena itu kita melihat di 2024 mendatang, dengan berakhirnya kepemimpinan Pak Jokowi, dengan seluruh nilai catatan positif dan kekurangannya, sinyal-sinyal yang menghendaki perubahan itu, kita melihat hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Itulah kemudian yang kita di PKS, bersama teman-teman di Nasdem, teman-teman di Demokrat, itu menangkap itu. Menangkap sinyal publik yang menginginkan bahwa apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi, tentu memang tidak sempurna, pasti ada kekurangannya. Nah, itulah yang ingin kami lengkapi, yang ingin kami lakukan perubahan, apa yang kurang. Tentu perubahan ini bukan kita maknai dengan menghancurkan yang lama, membangun yang baru di atasnya. Tidak mesti begitu. Tetapi juga perubahan adalah perubahan yang juga menjaga kesinambungan, keberlanjutan. Karena sejatinya perjalanan bangsa ini 70 tahun lebih merdeka, sebenarnya adalah pijakan dari satu batu-batah kepemimpinan presiden sebelumnya, dilanjutkan oleh kepresiden selanjutnya. Nah, ini yang kemudian kami tangkap, kemudian kami bersepakat mengusung satu figur Hanis Baswedan dengan tema besarnya tentang perubahan. Tadi Bang Nabil juga ada singgung bahwa PKS bersama Pak Tenasdem dan juga Demokrat sudah berkoalisi dengan nama Koalisi Perubahan. Nah, kalau dari kacamata PKS sendiri, sebenarnya apa sih yang PKS lihat dari sosok Pak Anis Baswedan ini? Iya, figur Mas Anis gitu ya, kalau kita panggilan akrabnya Mas Anis, ini bukan sesuatu yang baru bagi PKS. Kita sudah berinteraksi cukup lama, baik secara individu maupun secara figur publik. Kalau secara figur publik, ya tentu kita mafum bersama PKS menjadi partai pengusung beliau di Pilgub 2017. Dan kepemimpinan beliau di 2017 sampai dengan 2022, menurut kacamata penilaian kami, ya tentu ini kategorinya adalah berhasil. Dia mendeliver seluruh, tidak seluruh mungkin ya, artinya sebagian besar janji-janji yang disampaikan kepada publik. Nah, kemudian di luar daripada aspek kinerja, kami melihat bahwa ada tiga kriteria yang kami lihat ada di sosok Mas Anis ini. Yang pertama, Mas Anis ini adalah simbol yang paling representatif dari arus besar nasionalis religius. Tentu ini tidak bisa dilihat dari kacamata di Kotomi gitu ya, seolah-olah yang ini arus nasionalis, ini arus religius. Tapi kita sadar bahwa perjalanan bangsa kita itu tidak bisa dilepaskan dari dua arus besar ini. Maka kalau kita yakin perubahan yang lebih baik Indonesia di masa depan itu hanya bisa berjalan kalau kedua arus besar ini bertemu menyepakati satu agenda bersama pada satu sosok yang bersama. Nah, itulah kami melihat bahwa Mas Anis itu menjadi representasi nasionalis religius. Yang kedua, Mas Anis adalah simbol perubahan. Simbol perubahan ini baik dari aspek individunya maupun dari kinerjanya. Aspek individunya, Mas Anis, kita harapkan dengan sosoknya yang diharapkan luas oleh publik, maka dia bisa membawa semangat perubahan. Yang kedua, apa yang beliau lakukan, gebrakan-gebrakan, terobosan-terobosan kebijakan-kebijakan di DKI Jakarta, itu bisa diresonansi lebih luas lagi kepada seluruh Indonesia. Yang ketiga, kami yakin bahwa sosok Mas Anis ini berpeluang besar untuk menang. Dari mana ukurannya? Ya, kalau kita percaya bahwa metode survei adalah metode yang bisa ditanggung jawabkan secara ilmiah dan sudah menjadi fatsun politik kita sejak era reformasi, dengan konsisten berada pada tiga besar, top three, popularitas dan elektabilitas, maka kita yakin bahwa dengan sisa waktu yang masih beberapa bulan ini menuju kontestasi Pilpres mendatang, Mas Anis masih berada pada posisi garis start yang terdepan, yang paling besar bersama dengan beberapa tokoh yang lain yang masuk dalam top three dalam kontestasi Pilpres depan. Nah, paduan inilah yang kami lihat bahwa kami yakin kemudian menyatakan untuk mendukung Mas Anis dan kebetulan komitmen itu sama hadir bersama dengan teman-teman dinas Tim dan Irmung. Oke, berarti kan artinya PKS melihat peluang dan juga rencana jangka panjang ini sangat baik dari sosok Mas Anis. Tapi kan kalau kita bicara soal cawapres, Bang Nabil, tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok cawapres atau pendamping dari Mas Anis. Kalau boleh disepi lagi nih, gimana sih Bang Nabil pembahasan penentuan sosok cawapres di koalisi perubahan ini dan mungkin secara khusus dari PKS sendiri, apa harapannya bagi cawapres yang nantinya akan mendampingi Mas Anis? Kita yakin bahwa yang satu yang pasti bahwa figur cawapres itu adalah figur yang bisa melengkapi. Melengkapi dari aspek kinerja, melengkapi dari aspek ketokohan, melengkapi dari aspek elektabilitas, sampai kemudian memperbesar peluang koalisi ini untuk menang. Dan tentu kami di tim delapan itu, kami mempercayakan utusan dari masing-masing partai itu untuk menggodok itu semua. sampai dengan hari ini ya ada figur-figur yang mulai dibicarakan di tengah publik bahwa figur A, figur B, figur C, termasuk usul dari masing-masing partai koalisi untuk kemudian menyorongkan nama masing-masing misalnya, yang juga mungkin publik sudah bisa mengakses itu di pemberitaan nama-nama yang beredar. Ya kami biarkan itu sebagai sebuah informasi publik, tapi kami di internal koalisi menyerahkan itu kepada tim delapan ya masing-masing sedang menggodok dan persoalan cawapres ini kami sepakat bahwa dia menjadi rangkaian kerja yang tidak terpisahkan dari kinerja tim delapan menuju sampai dengan kontestasi karena kan ini semua ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sebelum masuk perlombaan tentu kita harus pastikan bahwa koalisi ini ya itu selamat bisa mendaftarkan Mas Anies beserta pasangannya cawapresnya untuk ikut secara resmi berkontestasi pada depres ya tentu sampai untuk tahap-tahap itu ya kini melakukan ya berbagai macam tadi tahapan-tahapan termasuk menventarisir dari berbagai macam kriteria dan nama-nama itu untuk pada waktunya ya kita akan apa namanya membuka itu kepada publik yakinlah kami pasti akan membuka karena ini bukan misteri box yang pasti kita enggak tahu enggak kita tidak memilih ini berdasarkan acak-acak gitu ya atau kemudian asal beli dan segalanya tidak tentu kami membutuhkan waktu karena variable cawapres ini kan tidak tunggal baik dari internal maupun dari eksternal bahasanya melihat cuaca politiknya seperti apa dan kemudian yang terakhir bahwa cawapres itu seringkali dalam berbagai macam kontestasi sebelumnya khususnya 2014 2019 kalau kita ikuti bersama dia menjadi elemen of surprise kejutan yang itu seringkali bisa merubah peta pertarungan di momen kejutan jadi sebenarnya sosok cawapres ini masih digodok yang masih dibahas oleh tim kecil dari koalisi perubahan ini betul untuk sampai pada satu nama Bang Nabil saya mau nyinggung soal isu terkini soal kalau bisa dibilangkan koalisi perubahan adalah salah satu koalisi yang paling mantep karena sudah meniklariskan lebih awal bahkan sudah menetapkan capres bersama sudah kompak tapi kan seiring dengan dinamika politik dan juga peta politik muncul wacana-wacana dan juga rencana-rencana salah satunya adalah koalisi besar yang diisi oleh sejumlah partai politik bahkan pendukung pemerintah nah yang saya ingin tanyakan adalah gimana dari Bang Nabil PKS dan juga koalisi perubahan melihat hal ini dan juga pertanyaan lainnya adalah ini kan isu ini sudah berkembang di masyarakat ada anggapan bahwa koalisi besar ini ingin berusaha untuk istilahnya untuk merecoki atau mengacaukan koalisi yang sudah terbentuk salah satunya dengan koalisi perubahan nah bagaimana Bang Nabil melihat hal ini setiap langkah yang mengarah kepada pembentukan koalisi kami menganggapnya dan kami menikapinya dengan dengan sangat terbuka kami sangat mengapresiasi kenapa? karena semakin terbentuknya koalisi yang konkret yang real itu mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa pemilu akan jadi itu dulu yang penting ya itu penting kenapa? karena kita berada pada situasi yang tidak pernah kita alami sebelumnya bayangkan kurang dari satu tahun menjelang pemilu pembahasan publik masih bicara soal jadi atau tidak jadi pemilu ini kan tidak pernah kita temukan di pemilu sebelumnya ya jadi setiap koalisi yang terbentuk kami menyambut itu bahwa apa yang kami lakukan di koalisi perubahan itu tidak bertepuk sebelah tangan bahwa tidak tidak heboh sendiri seoranglah menjelang pemilu yang lain anteng-anteng nah kami menyambut pengembira maupun dengan wacana koalisi perubahan atau kan nanti PDI misalnya apakah mau maju sendiri atau mengganding yang lain kami menyambutnya jadi setiap langkah pembentukan koalisi kami menyambutnya karena itu mengirimkan pesan yang baik kepada publik bahwa publik diyakinkan pemilu jadi oke itu yang pertama yang kedua dinamika yang terbentuk ini kan pasti ya ada momen-momen yang mempengaruhinya ya jadi kalau dalam bahasa permainan misalnya kalau kita bilang ada momen yang menjadi game changer gitu ya ada momen yang bisa merubah konstelasi nah apa yang sekarang berlaku misalnya koalisi perubahan eh koalisi perubahan sudah kemudian koalisi besar kemudian menunggu sikap DDI itu kan tentu bagian dari setiap partai ya itu menyikapi yang sudah kami lakukan kami meyakini di koalisi perubahan bahwa dengan kami sudah mendeklarasikan mas Anies sebagai capres dari koalisi perubahan itu akan menjadi trigger akan menjadi daya dorong bagi teman-teman kami partai politik lain untuk mereka tidak bisa bersikap pasif gitu ya bahwa langkah-langkah politik sudah kami lakukan kami sudah firm punya koalisi kursi cukup kemudian sudah punya figur capres maka yang lain harus kemudian juga bersiap memasuki kontestasi jadi kami menganggap ya ini ada saham positif dari kami ya partai-partai jadi terdorong yang kedua soal besar atau tidak besar ini kan bukan sesuatu yang baru ya ketika pencalonan Pak Prabowo Hatta di 2014 kan juga koalisi besar ya kan melawan koalisinya Pak Jokowi misalnya jadi saya pikir bergabungnya 5-6 partai dalam satu koalisi itu sesuatu fenomena yang biasa saja sebagai sebuah dinamika politik gitu ya tapi kan tentu PR terbesarnya apa yang sudah kami lakukan ya yang menjadi PR bagi teman-teman koalisi yang lain itu adalah sampai pada titik menyetujui siapa figure yang akan diusuk ya kami tidak ingin masuk terlalu jauh kepada dinamika masing-masing partai termasuk koalisinya tapi kami bersyukur bahwa kami sudah menyepakati salah satu titik krusial dalam koalisi adalah kita figure yang harus kita usuk nah kita sudah firm dengan Mas Anies nah koalisi yang lain silahkan berproses sampai pada satu titik ya kan kalau sementara hari ini baru katanya baru potensinya baru kode-kodenya kan gitu ya Bang Nabil soal capres mungkin satu pertanyaan lagi dari saya terlepas dari siapapun presiden yang terpilih nanti 2024 menurut kacamata PKS kan kita tahu Indonesia ada banyak sektor ada sektor kesehatan ekonomi sosial budaya dan segala macam menurut Bang Nabil sendiri sektor prioritas apa sih yang harus dikerjakan oleh pemimpin berikutnya apalagi tadi Bang Nabil bilang kalau perubahan itu menjadi suatu kenisayaan setiap ada pergantian ke pemimpinan ya yang yang menjadi PR dari periode pandemi COVID dan itu diprediksi sampai dengan 5-10 tahun ke depan itu kan ekses terhadap sektor perekonomian oke meskipun saya juga bukan ahli ekonomi tapi itu sudah menjadi concern kan dari setiap policymaker yang melihat bahwa PR terberat kita itu ya memulihkan ya perekonomian sampai kemudian kita kembali lagi kepada track ya untuk kemudian melakukan lompatan-lompatan secara ekonomi karena kita meyakini bahwa potensi kita sebenarnya sebelum pandemi itu sangat besar untuk kemudian ya keluar dari jebakan middle trap gitu ya jebakan kelas menengah itu untuk bisa menjadi bangsa yang besar secara ekonomi tentu sektor perekonomian menjadi yang kedua yang perlu juga dilakukan pada aspek demokrasi kita jadi sudah begitu banyak kajian baik indeks nasional maupun indeks internasional yang mereka kemudian punya satu suara yang motret bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja ini akan menjadi turning point yang sangat krusial bagi perjalanan sejarah reformasi kita karena kalau ini kita gagal mengembalikan track demokrasi kita kembali kepada demokrasi yang fully democratic countries gitu ya demokrasi berjalan secara penuh maka kita khawatir bahwa kita rutin melakukan pemilu sebagai event demokrasi tapi ternyata kualitas demokrasi kita tidak semakin baik ini kan anomali kita menganggap kita negara demokrasi kita rutin loh melakukan pemilu tapi kualitas demokrasi kita tidak berjalan kemana-mana yang ketiga pada aspek sosial bahwa kekhawatiran terhadap polarisasi itu ada tentu tidak bisa dinafikan tapi kan soal sejauh mana dia berpengaruh di tengah masyarakat kan itu persoalannya nah yang kami khawatirkan jangan-jangan ada pihak yang kemudian memelihara ini sebagai sebuah jualan politik nah itu yang kemudian kami concern bahwa sejak kemimpinan Pak Amat Saikus sebagai presiden PKS satu isu yang kami ketengahkan adalah kolaborasi bahwa satu-satunya jalan untuk meminimalisir polarisasi kemudian politik identitas adalah kolaborasi semangat makanya kalau semangat yang sama bahwa kita sama-sama pengen maju kita pengen sama-sama membenahi negeri ini cuma mungkin kan beda posisi beda cara pandang itu aja oke nah Bang Nabil dan juga Sobat Medcom gak kerasa kita sudah hampir di penghujung sesi kepo kali ini tapi sebelum menutup boleh gak Bang Nabil berbagi harapan dan juga sekaligus pesan bagi Sobat Medcom khususnya yang masih muda untuk menggunakan hak pilihnya dan berharap supaya pemilu 2024 perjalanan aman lancar sukses jujur dan adil silahkan Bang Nabil oke teman-teman Sobat Muda Medcom teman-teman generasi milenial X, Y, Z dimanapun satu yang ingin saya pesankan bahwa negeri ini tanggung jawab kita bersama jadi tidak bisa kita mebebankan bahwa negeri ini tanggung jawab sebagian kelompok generasi saja sementara kelompok generasi yang lain merasa lepas tangan tidak semuanya kita bertanggung jawab apapun generasi nah yang lebih besar dengan angka-angka tadi signifikansi besarnya bonus demografi generasi milenial sejatinya kita generasi muda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar karena kalau momentum ini terlewat begitu saja maka boleh jadi ini tidak akan terulang dalam waktu yang dekat maka ayo kemudian kita sadar akan potensi kita kalau kemudian kita punya kemarahan terhadap situasi yang ada kita salurkan kepada sesuatu yang lebih produktif saya tidak mengatakan semua orang harus menjadi politisi tidak tapi semua orang harus berperan dalam seluruh kapasitas yang dia miliki kalau kita punya kemarahan maka kita harus mau terlibat menyalurkan kemarahan itu maka kalimat sederhananya itu get angry get info jadi jangan cuma marah-marah tapi kalau kemarahan itu kita kaitkan dengan kemudian disalurkan pada aspek aspek yang positif dengan lahirnya kreasi alternatif kebijakan ke aplikasi atau kemudian opini-opini yang mengarah kepada sesuatu yang baik itu akan sangat positif bagi negeri ini maka ayo kita sama-sama kita hadir di seluruh ruang-ruang yang dibuka untuk kemudian menghadirkan kebaikan bagi negeri ini karena kalau bukan kita ya maka siapa lagi yang harus bertanggung jawab kepada negeri ini dan apapun peran yang kita jalankan hari ini yakinlah di masa depan kita akan punya kontribusi yang juga tidak kalah signifikan untuk perjalanan negeri ini maka kunci terakhirnya adalah perkuat kompetensi dan perluas kolaborasi terima kasih oke nah itu dia Sobat Medkom obrolan saya dengan Bang Nabil semoga sesi kepo ini bermanfaat dan juga membuka awasan khususnya soal pemilu nah Bang Nabil sebelum kita tutup seperti biasa seperti edisi kepo sebelumnya kita akan main prediksi dengan Bang Nabil jadi nanti Bang Nabil akan menerima amplop coklat dan kertas yang berisi 3 pertanyaan untuk Bang Nabil prediksi pertanyaan pertama adalah kejutan apa yang akan terjadi di 2024 menurut Bang Nabil lalu pertanyaan kedua adalah siapakah pemenang di pemilu 2024 dan pertanyaan ketiga adalah nanti Bang Nabil prediksinya di 2024 akan ngapain atau menjadi apa atau sedang beraktivitas apa nih nah kita nanti akan buka sama-sama hasilnya di 2024 silahkan Bang Nabil ada 3 pertanyaan siap nanti saya juga tidak melihat nih Sobat Medcom nanti kita akan buka sama-sama setelah rangkaian kepo di 2024 nanti siap siap baik oke nah biar sah Bang Nabil boleh minta izin masukin ke amplopnya seru kita tebak-tebakkan nih Sobat Medcom ini seperti kapsul ya seperti kapsul gitu betul Bang Nabil kayak gitu gak ditanam di dalam tapi gak ditanam oke siap oke secara simbolis sudah diserahkan nanti kita akan buka di 2024 oke Sobat Medcom dengan demikian dahir sudah sesi kepo kali ini sekali lagi terima kasih Bang Nabil buat waktu dan kesempatannya kita doakan Bang Nabil selalu sehat dan juga sukses dalam berkarir demikian Sobat Medcom sesi kepo kali ini jangan lupa saksikan sesi kepo berikutnya bye bye selamat menikmati